Kalian pernah gak sih ngalamin masalah kulit itu gak kunjung-kunjung selesai? Sudah pake skincare, tapi masalah kulit itu tetap saja ada Bahkan, masalah kulit itu tambah sering bermunculan Atau kulit kalian itu jadinya lebih rentan terhadap masalah kulit Cuma keluar sebentar, eh jerawat langsung muncul Sedikit-sedikit breakout, kena matahari sebentar, kulit langsung jadi merah dan perih Pernah gak sih kalian ngalamin hal-hal seperti itu? Tiba-tiba kulit kayak jadi sensitif dan masalah kulit gampang banget muncul Hal ini ternyata bisa jadi karena skin barrier kalian lagi rusak loh So, simak terus video ini dari awal sampai akhir ya Dan jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu Nah, kali ini aku mau ngebahas all about skin barrier Apa itu skin barrier? Penyebab skin barrier bisa rusak Akibat skin barrier rusak Dan cara mengatasi skin barrier yang rusak Dan memperkuat skin barrier First of all, apa itu skin barrier? Skin barrier itu adalah lapisan terluar kulit atau stratum corneum Yang sel-sel kulitnya itu direkatkan oleh lipid matrix Seperti serumate, kolesterol, dan asam lemak Skin barrier itu berfungsi untuk melindungi kulit alias pelindung kulit Jadi skin barrier itu seperti tameng yang berfungsi sebagai pertahanan kulit Untuk melawan bakteri, debu, polusi, sinar UV, dan cacat asing lainnya Gampangnya, anggap skin barrier itu seperti satpam atau bodyguard yang lagi jaga rumah Nah, kalau skin barrier atau si satpam yang lagi jaga rumah ini gak kuat Maka, maling atau pencuri seperti bakteri, debu, polusi itu bisa gampang masuk Bisa gampang mengalahkan si satpam ini Masuk ke dalam rumah dan memporak-porandakan isi rumah Yang akhirnya, karena si satpam ini gampang kalah Kalian jadi gampang jerawatan, sedikit-sedikit berikau Kena polusi sedikit jerawat, langsung muncul Gak cuma jerawat saja, tapi masalah-masalah kulit lainnya itu bisa gampang muncul Kalau skin barrier kamu itu gak kuat, tipis, atau sudah rusak Makanya itu kalian tuh harus jaga skin barrier kalian itu dengan benar Supaya kalian bisa mendapatkan kulit yang sehat Terus apa sih penyebab skin barrier bisa rusak? Ada beberapa hal yang bisa membuat skin barrier menjadi rusak Seperti paparan sinar matahari yang berlebihan Cuaca yang ekstrim, cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin Polusi berlebihan, stres, kurang tidur Dan kesalahan dalam pakai skin care yang bisa membuat skin barrier kamu menjadi rusak Pokoknya yang terlalu over dalam pakai skin care Seperti overwashing Kalian cuci muka itu bisa lebih dari 2 kali dalam 1 hari Bisa 3 atau 4 kali, atau bahkan lebih daripada itu Terus over exfoliating Kalian suka scrub wajah itu hampir setiap hari Nah itu salah, scrub wajah itu cukup sekali saja dalam 1 minggu atau maksimal 2 kali Dan over hydrating ini terutama untuk buat kulit yang kering Kadang orang yang kulit yang kering itu suka pakai moisturizer secara berlebihan Saking jengkelnya sama kulit yang kering, pakai moisturizer itu sampai kebanyakan Berlapis-lapis Bahkan dalam 1 hari itu bisa sering banget pakai moisturizer Nah ini tuh gak boleh guys Dan terlalu banyak pakai produk skin care itu juga gak boleh loh guys Karena bisa membuat skin barrier kamu menjadi rusak Penyebab lainnya Karena obat jerawat yang terlalu keras Dan pakai sabun wajah yang pH-nya itu lebih dari 6 Sabun wajah yang pH-nya itu basah lebih baik kalian hindari Lalu apa sih akibat yang terjadi kalau skin barrier itu menjadi rusak? Seperti yang aku sudah bilang Kalau skin barrier kamu menjadi rusak Maka bakteri dan jeritan lainnya itu bisa gampang masuk Kulit juga jadi lebih rentan terhadap masalah kulit Kelembapan kulit lebih mudah menguam Sehingga kulit bisa menjadi dehidrasi Terasa ketarik, ketat Lebih rentan meradang Atau sedikit-sedikit itu muncul daerah sensitif Makanya itu kulit jadi gampang jerawatan Dan jerawatnya tuh gak kunjung-kunjung sembuh Malah muncul terus Terus gimana sih cara tau skin barrier itu lagi rusak atau enggak? Ciri-ciri atau tanda skin barrier itu lagi rusak Yang pertama tuh kulit menjadi dehidrasi Meskipun jenis kulit kalian itu berminyak Tapi kalian juga bisa lo mengalami yang namanya dehidrasi Kulit terasa berminyak Tapi bisa terasa ketat secara bersamaan Kulit terasa kering Bisa sampai mengelupas Muncul rasa gatal Kadang bisa sampai terasa perih Kulit kasar saat disentuh Kulit menjadi merah Kulit jadi lebih sensitif Gampang iritasi Dan gampang banget timbul jerawat So, kalian pernah gak ngalamin hal-hal seperti itu? Bisa jadi jerawat kalian tuh muncul terus Tapi gak kunjung-kunjung sembuh Ya karena skin barrier kalian tuh lagi rusak Lalu bagaimana sih cara mengatasi skin barrier yang rusak? First of all Cara yang pertama Kembali ke basic skincare Jangan terlalu banyak pakai produk skincare Cukup pakai sabun wajah Pelembab dan juga sunscreen Atau kalian juga bisa tambahkan toner ke dalam basic skincare kalian Dan ingat sunscreen itu penting Jadi jangan lupa tuh selalu pakai sunscreen setiap hari Second thing, cukup cuci muka itu Satu hingga dua kali saja dalam satu hari Pakai sabun muka itu yang pH-nya tuh asam Yang sesuai dengan pH kulit kita Dan jangan cuci muka pakai air panas Yang ketiga, hindari eksfoliasi dulu Kalian bisa stop eksfoliasi sekitar 2 hingga 4 minggu Yang keempat, hindari produk skincare yang mengandung retinoids, vitamin C, AH, dan BHA Karena kandungan tersebut seperti retinol Itu bisa membuat kulit menjadi kering Next, jangan coba pakai skincare yang baru Buat kulit kalian tuh jadi tenang Relax and let your skin heal Jangan stress berlebihan dan jangan suka bergadang Well, ini yang agak susah sih Tapi coba lakukan mid time Baca buku atau nonton movie yang kalian suka Dan manage suatu supaya kalian tuh nggak sering bergadang Yang ketujuh, ini yang paling penting Jaga kelembapan kulit Fokus ke skincare yang bisa melembabkan kulit Menghidrasi kulit Dan menenangkan kulit Cari skincare yang ada kandungan-kandungan ini Seperti hyaluronic acid, niacinamide, centella asiatica, pantenol, ceramides, oils, dan lain-lain Dan yang terakhir, sabar Semua itu butuh waktu Termasuk dalam memulihkan kulit kamu Next video, aku bakal rekomendasiin skincare products Yang bisa memperkuat skin barrier kamu Yang bisa melembabkan dan juga mencerahkan kulit So, stay tune, tunggu video aku selanjutnya Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku Dan tonton juga video-video aku yang lainnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax